Seorang yang tidak mempelajari sifat 20 itu bisa saja ma'rifat kepada Allah Contohnya bagaimana misalnya dia mengaji hadith Lalu syarah-syarahnya disyarah oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah Atau belajar tafsir, penafsirannya dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah Bisa saja Tapi kalau orang hanya masuk Islam Tidak mendalami fikir, hadith, tafsir kepada ulama ahlus sunnah Tidak belajar sifat 20 Ya tidak bisa ma'rifat Memang harus itu kuncinya Ini memang sifat 20 ini memang pintu sederhana Menuju ma'rifat Sebenarnya bisa asarkan langsung belajar tafsir dan hadith Kepada para ulama yang ahli Kan sifat 20 itu ada Di tafsir hadith itu ada Tapi tidak terangkum jadi satu begitu Bisa saja Tapi tambah ruwet itu kalau tidak belajar sifat 20 Tambah berat Misalnya ada orang sakit kepala Dikasih bodrek sembuh Apakah bisa orang sakit kepala sembuh tidak pakai bodrek Ya bisa saja Misalnya cari obat yang lain Misalnya Atau Buat campuran sendiri bahannya sama dengan bahannya bodrek Tapi kan repot malah Wang ini para ulama membuat sifat wajib 20 Itu tujuannya kan untuk memudahkan Sama dengan rukunnya sholat Ada berapa 13 ya 13 Atau 17 Atau berapalah Karena yang Sebagian itu digabung jadi satu Seandainya orang tidak belajar rukun sholat yang sekian Bisakah sholatnya sah? Ya bisa Pelajari dalil-dalil sholat yang ada di Al-Quran dan hadith Yang diajarkan oleh para ulama Tapi lama sampainya ke sana Karena di Al-Quran dan hadith kan tidak gabung jadi satu keterangannya Ini mau dibuat mudah kok malah cari repot Ini sebenarnya cara mudah untuk ma'rifat kepada Allah Cara mudah Sifat Allah 20 sifat wajib bagi Allah 20 sifat mustahil bagi Allah 1. Sifat ja'is bagi Allah 20 sifat wajib bagi Allah 1. Wujud ada 2. Kidam dahulu awal 3. Bako kekal 4. Mukalafatuhu bilhawadi Berbeda dengan ciptaannya 5. Jomuhu binafsihi Berdiri sendiri 6. Wahdaniyah tunggal esah 7. Pedrat berkuasa 8. Iradah berkehendap 9. Ilmu mengetahui 10. Hayat hidup 11. Sama mendengar 12. Basar melihat 13. Kalam berbicara Berfirman 14. Kaunuhu kadirun Keadanya yang berkuasa 15. Kaunuhu murid dun Keadanya yang berkehendap 16. Kaunuhu alimun Keadanya yang mengetahui 17. Kaunuhu hayyun Keadanya yang hidup 18. Kaunuhu sami'un Keadanya yang mendengar 19. Kaunuhu basyirun Keadaannya yang melihat 20. Kaunuhu mutakalimun 20. Kaunuhu mustahil bagi Allah 1. Adam bisa mati 2. Hudud bisa diperbaharui 3. Fana tidak kekal bisa mati 4. Muham talatuhu lil hawadid Menyerupai akan makhluknya 5. Kaunuhu bihoirih Ada kerjasama 6. Tak adud Berbilang-bilang Banyak Lebih dari satu 7. Aj Lemah Tidak kuat 8. Karah Terpaksa Bisa dipaksa Tertegah Tidak bisa menentukan 9. Jahlun Jahil bodoh 10. Maut mati Bisa mati 11. Saman tuli 12. Umyu buta 13. Bukmu bisu 14. Kaunuhu ajizan Keadaannya yang lemah 15. Kaunuhu karihan Keadaannya yang terpaksa 16. Kaunuhu jahilan Keadaannya yang bodoh 17. Kaunuhu meyihitan Keadaannya yang mati 18. Kaunuhu asam Keadaannya yang tuli 19. Kaunuhu akma Keadaannya yang buta 20. Kaunuhu 19. Kaunuhu akkam Keadaannya yang bisu 20. Sifat jahis bagi Allah 20. Sifat jahis Sifat yang mungkin bagi Allah Untuk berbuat sesuatu Atau tidak berbuat sesuatu Sesuai dengan kehendaknya 20. Fi'luh kulli Munkidin aw turkuhu Allah berbuat sesuatu Tidak ada yang menyeru Dan tidak ada yang melarang Sebagai umat islam Setentu kita harus mempelajari Tentang ilmu ketahui dan Hal-hal yang berkaitan Dengan rukun islam Rukun iman Selain itu juga Mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang mengatakan Allah berada di atas aras Ada yang mengatakan Allah berada di mana-mana Hal ini sebenarnya Tidak perlu dipertentangkan Intinya Bahwa Allah itu Tidak sama dengan makhluk Kalau makhluk Memiliki tempat Dan dapat bergerak Kemana-mana Memiliki wujud Banyak orang yang mencoba Mempelajari Dan menggali Sifat-sifat Allah Dan berujung Orang tersebut Menjadi gila Terima kasih telah menonton